Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Kali ini saya ingin membagikan sebuah tips bagaimana menerjemahkan sebuah artikel, semua artikel yang berbahasa Inggris dalam sebuah web ke dalam bahasa yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Ini saya buka Google, kemudian saya ketikan sembarang artikel di sini ya. Di sini saya ketikan judul best plugin in WordPress, kemudian saya pilih salah satu artikel yang ada di sini. Saya klik di sini. Nah, ini adalah halaman web di mana seluruh artikel di dalam web ini berbahasa Inggris. Nah, kadang kita untuk menerjemahkan, kita copy satu paragraf, kemudian kita buka Google Translate, kemudian baru kita terjemahkan. Nah, sekarang kita ingin menerjemahkan secara langsung seluruh isi dari web ini ke dalam bahasa yang kita inginkan. Contohnya seperti ini, kita transit di speech, kemudian akan muncul di sini pilihan ya, di sini di mana bahasa apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita klik, otomatis semua halaman yang tadinya berbahasa Inggris ini sudah berubah menjadi bahasa Indonesia semua. Tentunya ini memudahkan kita untuk membacanya, kan? Baik, bagaimana cara menggunakan tools ini? Simak tutorial berikut. Seperti biasa, sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe untuk selalu update tutorial-tutorial yang kami berikan. Oke, baik, kita mulai saja bagaimana cara menggunakan tools tadi. Pertama, buka browser Anda, di sini asumsinya Anda menggunakan Google Chrome ya. Ini saya menggunakan Google Chrome, kemudian ketikan Google di sini, di browser Anda, google.com. Kemudian di pencarian, kita ketikkan download extension Google Translate ya. Di sini kita ketikkan download extension Google Translate. Oke, nah ini kita pilih ya, extension Google Translate, pilih yang ini. Kita klik, oke. Nah, kita pilih pada link yang baga bagian atas ini, Google Translate, Google Chrome. Kita klik, ya, tunggu beberapa saat, nanti akan muncul halaman extension Chrome. Di sini akan muncul extension Google Translate. Oke, kita pilih yang berwarna biru ini, add to Chrome. Jika kita klik, nanti akan muncul pada pojok kanan bagian atas. Kita klik, add extension. Oke, tunggu beberapa saat, nanti akan muncul seperti ini. Kita pilih, turn on sincron, ya. Kita klik warna biru ini, kita klik. Kemudian kita klik juga, yes. Oke, di sini kita klik. Baik, jika sudah, maka pada bagian pojok kanan, nanti akan muncul, ya, seperti ini. Icon extension Google Translate. Kemudian pilih Google untuk mencobanya, langsung saja, masukkan keyword seperti yang saya sudah contohkan sebelumnya, base plugin WordPress. Kemudian saya pilih artikel di sini, yang semuanya berbahasa Inggris, saya pilih yang ini, biar sama dengan apa yang saya contohkan pada awal tadi. Oke, tunggu beberapa saat. Oke, ini adalah halaman web yang seperti yang kita sebutkan tadi. Ini seluruh isi webnya berbahasa Inggris. Nah, biasanya kita untuk mentranslate, itu kita harus blog, kemudian copy, kemudian pilih Google Translate, lalu ditranslatekan, ya. Nah, sekarang kita pilih ini, kemudian transit dispatch, tunggu beberapa saat, ya. Nanti di pojok bagian kiri atas, nanti akan muncul sebuah menu baru, ya. Ini saya, nah ini, oke. Nah, kita pilih, nah ini transit ke mana, ke bahasa mana yang kita inginkan disediakan di sini. Oke, isi asumsinya saya akan pilih yang bahasa Indonesia. Nah, ini sudah berubah otomatis menjadi bahasa Indonesia, artikel yang, atau teks yang tadinya berbahasa Inggris, sekarang semua sudah berbahasa Indonesia, kecuali banner, ya, atau gambar yang emang nggak bisa langsung otomatis berubah. Oke, seperti ini. Nah, coba kita akan ganti dengan bahasa yang lain. Jadi, Anda tidak hanya bahasa Indonesia saja, tapi ke bahasa yang lain juga kita bisa. Ini saya pilih yang berbahasa Korea, kita klik. Nah, ini semua sudah berubah menjadi bahasa Korea. Jadi, nggak satu-satu lagi kita transit, tapi seluruhnya sudah berubah. Baik, demikian tutorial singkatnya, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam tutorial berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.